Pemirsa kita masuk ke informasi pertama. Kunjungi Kabupaten Indra Girilir, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur, jiarah kemakam Tuan Guru Sapat di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indra Giri. Jiarah tersebut turut didampingi oleh Wakil Bupati Indra Girilir, Haji Syamsuddin Uti. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur dalam lawatannya ke Kabupaten Indra Girilir untuk menghadiri acara halal-bihalal bersama keluarga Bubuhan Banjar terlebih dahulu menyempatkan untuk melakukan ziarah kemakam Syekh Abdurrahman Siddiq atau yang biasa dikenal dengan Tuan Guru Sapat di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indra Giri, Kabupaten Indra Girilir. Kedatangan orang nomor satu di Kalimantan ini turut didampingi Wakil Bupati Indra Girilir, Haji Syamsuddin Uti bersama pejabat eselon di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Girilir. Sesampainya di pelabuhan menuju makam, Gubernur Kalimantan Selatan langsung membonceng Wakil Bupati Indra Girilir dengan begitu akrab. Sahbirin Nur mengaku senang dapat berziarah ke makam Tuan Guru Sapat dan berharap mendapatkan berkah dari Allah SWT karena dapat menjalin silaturahmi. Ia juga mengharapkan jalinan silaturahmi ini dapat membina umat dan menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam suasana yang harmonis. Kita dari Tanah Banjar, Kalimantan Selatan tentunya senang dapat berziarah ke datu sahabat kita yang beliau dimakamkan di daerah sini dan kita tentunya berharap selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT karena kita mau bersilaturahim, mau beranjang sana, saling kunjung-mengunjungi termasuk ke daerah ini, daerah Indra Girilirir. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah SWT. Mungkin ada harapannya Pak ke depan Pak? Harapannya tentu saja kita selalu membina, kita yang masih hidup ini selalu sama-sama membina umat, selalu menciptakan kerukunan, kedamaian dan menciptakan suasana harmonis siapapun kita, dari manapun kita kita sebenarnya semuanya adalah satu dan sama. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan juga berkunjung ke tempat penjualan souvenir khas kampung Hidayat. Dari Kecamatan Kuala Indra Giri, Edy Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.